Otorita IKN meminta tambahan anggaran sebesar 27,8 triliun rupiah dalam pagu anggaran 2025, sodara. Anggota Komisi 2 DPR menyebut anggaran yang diajukan memecahkan rekor mitra Komisi 2 yaitu di atas 10 triliun rupiah. 27,8 triliun rupiah. Inilah anggaran yang diminta Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pagu anggaran 2025. PLT Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni bilang tambahan anggaran 27 triliun rupiah ini sebagian besar akan digunakan untuk kedeputian bidang sarana dan prasarana yaitu 26,7 triliun rupiah. Sisanya untuk kedeputian IKN lainnya. Angka ini naik fantastis karena sebelumnya pagu anggaran OIKN pada 2025 sebesar 505 miliar rupiah. Musulan tambahan anggaran ini pun sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Selain cara total, kebunuhan anggaran OIKN tahun anggaran 2005 sebesar 28,3 triliun rupiah. Slide menunjukkan detail masing-masing kedeputian, namun secara spesifik saya akan menyampaikan tentang usulan anggaran dari kedeputian bidang sarana dan prasarana. Ini yang paling signifikan sebesar 26,7 triliun akan digunakan untuk menungkapi ekosistem terbangun tahun 2024-2025. Pembangunan jalan dan MUT di KIPP, keunian ASN, infrastruktur dasar lainnya, seperti air minum, mulan sampah, limbah, kedung kantor OIKN, serta lain sebagainya. Anggota Komisi 2 dari fraksi PKS Mardani Alisera menyebut, besaran anggaran yang diajukan OIKN itu merupakan rekor baru anggaran mitra Komisi 2. Namun, Mardani menegaskan pihaknya mendukung usulan anggaran tersebut. Pertama kali dalam sejarah nih pimpinan dan anggota, ada rekor mitra Komisi 2 yang anggarannya di atas 10 triliun usulannya. Kami mendukung, tetapi tentu perlu sangat dijaga akuntabilitasnya, sistemabilitasnya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah karena konsepnya city in the forest gitu lah. Betul-betul keasrian dan keaslian, baik kondisi alam, masyarakat, masyarakat adat, betul-betul dijaga. Di sisi lain, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Autorita IKN, Basuki Hadimulyono bilang, meskipun belum 100 persen, infrastruktur ribu kota Nusantara sudah siap. Basuki menjelaskan, pemanfaatan area perkantoran bisa dilakukan secara bertahap. Basuki menegaskan, IKN sudah siap digunakan untuk pelaksanaan administrasi pemerintahan. Sebetulnya yang belum 100 persen, tapi sudah siap. Jadi misalnya perkantoran, Kemento 1, 2, 3, 4, mungkin belum semua lantai bisa dipakai, tapi dari 6 lantai itu mungkin sudah 4 lantai yang sudah bisa dipakai. Jadi memang harus bertahap menunggu pemanfaatannya. Menurut kebutuhan untuk pelaksanaan administrasi pemerintahan juga siap. Sementara itu, menurut rencana, mulai hari ini Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur hingga Purna Tugas. Kepala Sekretariat Presiden Herubudi Hartono menyebut, Presiden akan berada di IKN mulai 10 September hingga 19 Oktober 2024 mendatang. Herubudi mengatakan, menurut rencana, Presiden Jokowi juga akan memimpin sejumlah rapat. Selain itu, IKN akan menjadi titik keberangkatan Presiden untuk kunjungan kerja ke berbagai daerah. Presiden bakal berkantor hingga 19 Oktober 2024 atau sehari sebelum pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih hasil pemilu 2024 pada 20 Oktober 2024. Jangan beliau berkantor itu kan sampai tanggal 19, kemungkinan dari tanggal 10 sampai 19, dan ada beberapa hari selesai itu kegiatan rapat dan lain-lain, termasuk mungkin bunker, bukaan, dan kekotaan lain. Berarti selama berapa hari itu, Pak? Seminggu lebih? Ya, kalau sampai tanggal 19 Oktober, mungkin 3-40 hari ya. Bapak Presiden ke IKN itu biar pembangunan cepat atau bagaimana, Pak? Ya, beliau kerja di sana sambil mengundang. Berdasarkan papanan di depan Komisi 2 DPR, tambahan anggaran untuk IKN dibutuhkan untuk membiayai tiga hal. Di antaranya pengelolaan gedung-gedung, pembangunan infrastruktur lanjutan, dan teknologi kota pintar. Selain itu, di wanti-wanti, pembangunan IKN harus menjaga kestarian lingkungan karena mengedepankan konsep kota hutan. Tim Liputan, Kompas TV